Kita ke informasi yang pertama, pemirsa Presiden Jokowi Dodo membantah kebijakan hilirisasi sektor pertambangan khususnya nikel menguntungkan negara tertentu khususnya China. Jokowi menegaskan hilirisasi nikel sejatinya menguntungkan Indonesia dengan meningkatnya nilai ekspor nikel hasil hilirisasi. Maka hasil pajak yang diterima Indonesia jauh lebih besar ketimbang sebelum nikel dilakukan hilirisasi. Jokowi bahkan mempertanyakan hitung-hitungan pihak yang menuding kebijakan hilirisasi nikel menguntungkan negara lain. Jokowi memastikan Indonesia akan terus melakukan program hilirisasi sektor pertambangan meski menuai penolakan banyak negara dan organisasi internasional. Gimana, ya hitungannya gimana? Kalau hitungan kita ya, contoh saya berikan contoh nikel. Saat diekspor mentahan, bahan mentah setahun kira-kira hanya Rp17 triliun. Setelah masuk ke industrial downstreaming, kehilirisasi menjadi Rp510 triliun. Bayangkan saja, kita, negara itu hanya mengambil pajak. Mengambil pajak dari Rp17 triliun sama mengambil pajak dari Rp510 triliun, gede mana? Karena dari situ, dari hilirisasi, kita bisa mendapatkan PPN, PPH Badan, PPH Karyawan, PPH Perusahaan, royalti, biaya ekspor. Terima kasih.